Assalamualaikum wr. wb steam telur bola udang disini aku pertama mau kupas udang kita pakai udang secukupnya kalian boleh pakai tergantung besar kecilnya terus kalian bisa pakai seberapa banyak seberapa besar mangkok yang mau kalian pakai disini aku kupas dulu udangnya saat kalian kupas jangan lupa buang bagian hitam yang ada di punggungnya itu ususnya tempat kotorannya udang disini aku pakai sekitar 15 udang kemudian aku cuci tangan setelah selesai kita lanjut lagi disini aku haluskan dia pakai manual kalau kalian punya blender kecil kalian boleh pakai blender tapi aku tidak punya jadi aku pakai manual saja ini kurang lebih seperti ini udah halus kemudian aku udah siapin wortel yang udah aku potong dadu kecil-kecil kemudian aku campur ke dalamnya aku kasih garam secukupnya aja setengah sendok teh ini kemudian aku kasih lada putih secukupnya aja kemudian disini aku mau mix dia kita campur biar merata lalu disini aku punya tepung jagung atau ground starch aku campurkan setengah sendok makan biar dia menyatu ya guys biar dia tidak pecah cornstarch itu biasanya disebutnya tepung tapioca ya disini aku mix ini gak perlu dikasih air atau gak perlu dikasih telur soalnya nanti telurnya buat di sampingnya dia kita mix kalau sudah selesai kita bisa buat seperti bola-bola kalian bisa lempar-lempar gitu maksudnya dipukul-pukul gitu biar dia lebih apa ya menyatu gitu loh guys kemudian disini aku mau pakai alat ini box lance-nya tupperware dari tupperware yang bisa langsung dikukus disini aku mau bentuk dia seperti bola kurang lebih seperti ini lalu karena aku gak gak mau banyak piring kotor disini aku pakai tempat ini aja ini telur aku kocok lepas aku pakai satu butri ya soalnya cuma satu anaknya makan setelah aku rasa cukup disini aku kasih dia satu perbandingannya ya sama telur satu setengah kalau telurnya satu airnya satu setengah gitu misalnya telurnya 100 gram airnya 150 gram gitu perbandingannya air hangat ya guys jangan lupa kalau air hangat itu dia lebih bagus ya kemudian disini aku saring telurnya di atas bola-bola udang ya ini kenapa harus disaring biar dia lebih lembut ya karena dia ini telur tuh banyak yang putih-putih gitu jadi dia tidak bagus kalau dimasak kalau ada busa-busanya banyak kalian bisa buang busanya tapi kalau gak ada bisa langsung di wrap kemudian lubangin wrapnya seperti ini biar ada anginnya yang keluar lanjut disini aku udah panasin kukusan airnya udah mendidih lalu aku tutup kemudian aku mulai kukus disini aku kukusnya sebenarnya 9 menit 9 menit kemudian aku diamkan di panci kurang lebih 5 menit jadi totalnya kurang lebih 14 menit jadinya seperti ini disini aku langsung masukin kecap asin secukupnya aja karena telurnya aku gak kasih garam jadi aku pakai kecap asin ini disini aku pakai minyak wijen kecap asin sama minyak wijen kemudian aku taburin daun bawang udah jadi mudah sekali untuk dipraktekin bisa untuk anak-anak menu anak-anak menu dewasa tergantung bisa juga untuk ide jualan selamat mencoba thanks for watching jangan lupa like dan komen subscribe juga buat kalian yang belum subscribe semoga channel aku semakin berkembang bye bye bye